Intro Cara mati paling mengerikan menurut Ali Saims yang bikin merinding Kematian memang merupakan rahasia Tuhan yang tidak dapat kita pastikan kapan dan bagaimana datangnya Apakah rahasianya sakit atau bagaimana mungkin belum bisa kita gembarkan Namun ilmu senior di Museum Exploratorium San Francisco, Paul Doherty dan penulis lepas Kodika Sidi selama 2 tahun meriset kematian paling mengerikan di dunia Dalam penelitiannya tersebut, keduanya mengungkap 5 cara mati paling mengerikan dan memilukan yang mungkin pernah dialami seorang manusia Penasaran bagaimana saja itu? Berikut ulasannya Jatuh ke dalam Palung Mariana dan dimakan cacing pemakan tulang Pertama adalah tenggelam ke dalam Palung Mariana, yaitu salah satu bagian paling dalam di lautan bumi Palung ini terletak di antara utara Jepang dan selatan Australia itu memiliki kedalaman lebih dari 10.972 meter Jika tenggelam di Palung Mariana, kalian akan mati sebelum mencapai dasarnya Gendatipun nanti bertemu kapal salam dan mampu berenang di bagian bawahnya, kalian akan dihadapkan dengan maut lainnya Seperti organ dalam tubuh akan bermasalah dan menjadi santapan cacing pemakan tulang yang hidup di dasar laut Benar-benar mengerikan bukan? Berada di dalam lift yang jatuh Berada di dalam lift yang jatuh dari ketinggian, tentu kedengarannya memang sangat mengerikan Jika dalam posisi berdiri di dalam lift yang jatuh, organ-organ tubuh ikut jatuh ke bawah dalam kecepatan tinggi Kondisi itu akan berakibat fatal jika lift dan juga tubuh berhenti mendadak Bisa dibayangkan bukan seketika badan akan menjadi rumuk semua ketika lift telah mencapai dasar Terlalu dekat dengan bintang neutron Pasti pernah mendengar nama bintang neutron Bintang neutron terbentuk dari ledakan supernova yang dibicu oleh keruntuan masa bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar Bintang neutron berukuran 15 kali ukuran matahari di galaksi Bima Sabti Bagian inti bintang terkompresi oleh tekanan gravitasi Sehingga menghasilkan bintang neutron yang sangat padat Dan bisa dibayangkan bukan jika berada di dekatnya Pasti akan mati akibat radiasi yang ditimbulkannya Gravitasi permukaan bintang neutron sangat tinggi yaitu sekitar 1011 kali lipat gravitasi bumi Jika kalian tertarik sudah bisa dipastikan tubuh akan hancur dan terurang menjadi atom-atom oleh gravitasi yang sangat kuat tersebut Jatuh ke lubang dalam di bumi Pernah membayangkan lubang dari kutub utara yang tembus ke kutub selatan? Pasti akan sangat mengerikan jika ada Dan jika terjatuh ke dalamnya sudah dapat dipastikan kalian akan melelah sebelum sampai ke inti bumi Jikalau pun merasa selamat Kalian akan mati karena kehabisan nafas Tekanan dan kerapatan udara dimuat 2 kali lipat setiap kedalaman 15.000 kaki atau 4,5 km Maka setelah 10 kali lipat pada kedalaman 45 km, udara menjadi padat seperti air dan kalian akan mati seperti orang yang tenggelam Tersambar sinar akselerator partikel Cara mati paling mengerikan berikutnya adalah tersambar sinar akselerator partikel Ada kejadian aneh seorang ilmu manusia bernama Anatoly Bukorski Pernah disambar sinar akselerator partikel pada tahun 1978 Namun dia tidak mati karena akselerator Bukorski jauh lebih lemah dibandingkan Large Hadron Collider atau LHC di Genewa 6 Lagi pula akselerator Bukorski hanyalah sebuah akselerator tunggal Sementara LHC bisa dibilang sebuah senapan mesin Sambaran tersebut melumpuhkan salah satu sisi wajah Bukorski Setelah bertahun-tahun kemudian, sisi wajahnya itu terasa halus dan tidak bergerut Sementara sisi lain telah menuar dimakan usia Bukorski hampir mati karena keracunan radiasi akselerator tunggal Kita bisa membayangkan apa jadinya jika tersambar akselerator partikel LHC Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.